Halo, apa kabar semuanya? Semoga harimu menyenangkan. Hari ini kita akan belajar mengenai bangsa Deutro Melayu sebagai lesson terakhir kita pada load course selanjutnya pada hari ini. Bagaimana kah bangsa Deutro Melayu? Sebelumnya kita tidak akan lepas dari yang namanya bangsa Proto Melayu, kemudian akhirnya bangsa Melanesia sebagai bagian di dalam bangsa kebudayaan dan juga nenek moyang di Indonesia. Seperti apakah dari bangsa Deutro Melayu itu sendiri? Mari kita saksikan bersama-sama. Bangsa Deutro Melayu diambil kata Deutro, yang ini adalah dari kata muda dan juga Melayunya sebagai malayannya, jadi adalah bangsa Melayu muda sebagai bagian dari suku-suku Melayu. Bangsa Deutro Melayu datang ke Nusantara pada tahun 500 sebelum masehi dengan percampuran antara bangsa Proto Melayu dan juga bangsa Arya dari India. Dikatakan seperti itu, bahwa adanya percampuran dari Melayu tua dan akhirnya adalah bangsa Arya, hingga akhirnya menciptakan salah satu bangsa yang disebut dengan bangsa Deutro Melayu. Bangsa ini sudah mengenal kebudayaan logam pada masa itu, kalau pada dulunya kita mengenal bahwa mereka sudah menggunakan pengantarnya adalah batu dan juga dari kebudayaan pada masa Mesolitikum, maka pada masa Deutro Melayu mereka sudah mengenal yang namanya kebudayaan logam. Dan daerah persebaran dari Deutro Melayu itu sendiri awalnya dari datang ke Yunan dan mereka akhirnya Proto Melayu tersingkir dari pembedalaman karena adanya bentrok antara Deutro Melayu dan Proto Melayu dan hasilnya dimenangkan oleh selalu kebudayaan yang lebih, kebudayaan yang lebih modern, hingga akhirnya Deutro Melayu berhasil mendapatkan atau menguasai satu wilayah. Dan yang kedua adalah setelah menguasai daerah lain, Deutro Melayu akhirnya menguasai wilayah Nusantara dan menjadi busuku bangsa terbesar yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena bangsa-bangsa yang sudah lebih kuno atau mungkin lebih tua kebudayaannya, hingga akhirnya mereka tersingkir ke daerah-daerah yang lebih aman dari bangsa Deutro Melayu. Dengan demikian terjadi yang namanya penguasaan dan hingga akhirnya mereka beranak cucu dan menjadi bangsa yang terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga adalah dari bangsa itu, bangsa Deutro Melayu merupakan pembawa kebudayaan Megalitikum dan pada masa Proto Melayu mereka identik dengan kebudayaan Neolitikum dan ini menjadi Megalitikum atau kebudayaan yang besar. Dan mereka menjadi berbagai suku dan menjadi pengantar atau mungkin menjadi nenek moyang di berbagai suku-suku di Indonesia seperti di Melayu kuno, Aceh, Jawa, Bali, dan Bugis. Seperti inilah bagaimana persebaran dari bangsa Deutro Melayu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ciri-ciri dari kehidupan Deutro Melayu itu sendiri yaitu mereka itu identik dengan yang namanya penggunaan logam. Mereka dapat menggunakan perunggu dan besi beserta kebudayaan dongson seperti misalnya nekara, capak corong, dan bejana perunggu. Yang sudah saya katakan bahwa nekara memiliki tujuannya sebagai upacara terhadap pemanggilan, pemanggilan hujan. Kapak corong yaitu adalah sebagai perkakas dan juga sebagai alat upacara dan juga bejana perunggu sebagai simbol spiritualitas yang salah satunya. Dan yang kedua adalah mereka sudah mengenal yang namanya salah satu identitas kebahasaan sendiri yakni dengan bahasa Austronesia. Karena kondisi geografis sekitar berbeda, terjadilah perbedaan, terjadilah perbedaan bahasa. Namun ini menjadi salah satu bahasa yang masih serumpun pada masa itu. Dan kita bisa mengenal bahwa dari bahasa-bahasa suku terjadi yang namanya persamaan-persamaan atau mungkin makna yang ada di dalamnya dari suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti itulah bagaimana kebudayaan dari Deutro Melayu itu saling terikat karena mereka menjadi bahasa-bahasa Austronesia yang saling menjalin dari satu suku ke suku yang lain. Dan di dalam contoh-contoh Deutro Melayu itu sendiri kita sudah mengenal bahwa sudah berbagai hal yang sudah kita pelajari dan ini menjadi salah satu sampel yang ada di Deutro Melayu. Dengan demikian, suku-suku yang dimaksud ini menjadi bagian dan akhirnya membentuk satu kesatuan dan mungkin terjadi persamaan dan juga bagaimana terjadinya ikatan bahasa sebagai bahasa Austronesia yang ada di dalamnya. Dan dari kesimpulan ini bahwa Deutro Melayu identik dengan kebudayaan Megalithicum dan juga persebaran antara kemenangan mereka mengalahkan dari daerah-daerah yang dikuasai oleh proto-Melayu. Seperti itulah yang terjadi pada masa kebudayaan Deutro Melayu itu sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton dan ini menjadi salah satu lesson kita. Mohon maaf jika ada perkataan yang saya salah selama ini dan minta untuk kritik sarannya dan selamat menyaksikan untuk kursi selanjutnya. Terima kasih banyak dan selamat belajar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.